selamat pagi warga warga rakyong emperor raja bakmi berasal dari sumatera hari ini gue gak mandi teman-teman pagi-pagi disini dingin dan air panasnya mati jadi gue gak mandi nah sebagai raja bakmi dari sumatera tentu saja diberada di daerah bandung ini menantang saya sebagai raja bakmi untuk mencari bakmi yang enak disini teman-teman ya guys ini tindakan tolol deh gue seperti terhukum gitu gue memilih untuk jalan kaki kesana yang lumayan jauh guys baru juga beberapa menit dari tempat gue tinggal gue udah capek coy ini sebenernya gue lagi menghukum diri apa gimana ya konsepnya ya udah lah gapapa lah karena gue udah di tengah jalan juga gue putuskan nanti kalau udah sampai disitu udah makan udah kita review bakminya gue minta adek gue jemput ke motor ya dah entah kenapa jalanan di Bandung tuh nanjak semua cuy nah jadi hari ini gue mau review satu bakmi yang ada di depan kampus Maranata gitu dulu gue pernah makan dan enak jadi mungkin semacam raja bakmi udah nyampe juga di Kota Bandung dan bikin klok bakmi juga ya aduh dia mah ngebutlah lagu lagi oke jadi lancarkan yang gue maksud itu lihat deh jalanannya gila nggak itu naik cuy ini posisinya kalau gue dari sini naik ke atas halo gimana kalian guys kalian udah hampir 2 minggu 2 minggu lebih 2 minggu lah gue tinggal nggak streaming gue kalau gue sudah mulai berpikir ada yang kangen gue nggak ya ini tuh jauh banget turun ke bawah lo sudah menghukum diri gue sendiri tapi yang udah gue coba disini selama gue jalan udah ada nasi kuning enak kalau untuk lontongnya i don't like it here disini namanya lontong kari ya wuhh sialan cape banget gue anjas penderitaan kalau gue lama-lama tinggal di Bandung kayaknya gue bakal kurus dah eh mending gue taruh kamera gue disini deh timbang susah ntar yes penderitaan kita masih kesono sekitar 10 menit lagi mungkin gue percepatin nanti temen-temen ya tapi tahun ini yang jelas siap-siap lupa ada karena tahun ini ada sesuatu yang besar terjadi di hidup gue dan lu orang pasti tau itu nanti oke ayo tuh gue jalan sihat oke temen-temen setelah gue jalan cukup jauh akhirnya gue hampir nyampe sih sepertinya wah temen-temen ngomong-ngomong ini di seluruh Bandung gue ngeliat banyak banget ini nih tempat es krim ini nih nih ada pernah cobain ga? gila gue kemana-mana pasti ketemu aja mixway ini mixway mixway emang saya enak apa sih cuy oke gue sekarang udah di depan kampus Maranatha sepertinya harusnya sih Bami nya sekitar sini sih kalau gue gak salah ya tapi kan gue bisa salah ya orang gue bukan orang sini kemana ya ini jalanan padat banget coy padahal ini jam jam 9 sekarang jam 9 ini kampus Maranatha guys gue bisa nge print disini nih gue lupa belum print tiket gue udah mau balik guys ini ada ayam surudeng ini ada ayam surudeng hah masih jauh ya shit gue pikir deket tau gini gue gojek dah kaki gue rasanya mau copot guys sekarang kebiasaan di Pekan Baru kali ya ini padahal ini sehat nih ini olahraga nih tunggu tunggu hukuman nih kemarin kalau gak salah kalian hukuman Hompimpa Igoi disuruh muter komplek gak ada apa-apa aja sama ini cuy ini lebih jauh cuy ada deh oh ini baru sampai inti laut inti laut food court sekarang jadi kayak gini ini hei wah ada mie pangsit siantar guys jono tapi dimana ya oh disono guys belum buka ada mie pangsit siantar cuy mesia boleh sih tapi gue udah mau balik ini gak bisa nyobain deh nah itu kayaknya mie jakarta disitu depan tuh hei ayo Akyo demi bakmi eh disana ada bakmi lagi guys ini bakmi gorilla disana wah kenapa tiba-tiba jadi banyak bakmi gini disaat gue udah mau balik gue gak bisa nyobain jadinya bakmi gorilla apakah gori yang buka i don't know mana nih ya ternyata bukan juga guys ini warung tiba gelap disini banyak jual bubur-bubur ayam gitu ya nah harusnya ini nih harusnya ini dari tadi gue sih bilang harusnya-harusnya mulai guys ya ketahuan banget kalo gue itu bukan orang sini jadi gak hafal kalo jawa itu ditinggal beberapa lama gitu kayak sebulan dua bulan tuh ada aja yang berubah gitu ah iya bener nih guys ini dia ini namanya mie jakarta temen-temen ini namanya mie jakarta temen-temen kita hari ini bakal makan disini temen-temen mantap pesanku mie yang kecil yang asin deh gak usah dia yang biasa aja pake apa? apa? pake pangsit? asin asin enggak makan disini nah ini kelangganan gue guys udah lama banget ini mie jakarta namanya tepatnya jalan pandemaranata aja pokoknya kayaknya gedung parkiran maranata dari situ guys nah ya satu hal yang gue suka disini tuh dulu kalo gue makan ada kacang-kacangan gitu guys tapi ternyata udah gak ada lagi guys mari kita duduk markiduk, mari kita duduk nah gue duduk kesini aja temen-temen ada peralatan tempurnya sana gak ada jadi ini singkoy yang jualnya udah lama banget ini gue terakhir ke Bandung itu lim.. enam waduh udah lama banget dah delapan delapan tahun ada kayaknya delapan tahun yang lalu gila gue disini kelamaan guys ampe ampe tumbuk lumis gue anjas kita tunggu makanan yang datang nanti kita review oke iya oh iya temen-temen gue sampe lupa ini tempatnya temen-temen ya kita review sekilas dulu ini tempat makannya sederhana aja di pinggir jalan berobak ngkonya dari dulu gak pernah berubah-rubah gitu-gitu aja simple satu etalase ada satu kompor gas disana tempatnya bermasak mie ya nah ini guys itu menunya keliatan gak kita zoom ya nah tuh lu mau minum apa ya ada air mineral kali ya nah ini singkonya dari dulu dari masa muda dari muda dia abis sekarang udah agak berumur tinggal tunggu makanan dateng nih alright alright guys ini makanan udah dateng nih ini mie ayam Jakarta gue pesen pake pangsit rebus enak cuy nah gue jelasin dulu ya kalo disini tuh mie ayamnya jadi potongan ayamnya tuh dicincang halus-halus banget tuh kalian bisa liat tuh halus-halus banget cincangannya terus pake potongan daun bawang terus pake sayur ya ini sayur sayurnya juga gak gede-gede gitu gue suka gue sebenernya kalo makan sayur makan ya tapi kalo udah menggumpal kalian tau gak maksud gue menggumpal-gumpal jadi tebel gitu gue gak terau demen dan gue suka kecil gini ya jadi disini pilihan bakminya tuh ada manis ada asin gue pilih yang asin kenapa? karena bisa gue kecapin bentar jadi manis asin gitu ini bukan bakmi ini masuk bakmi sih ya tapi ini ini bukan bakmi sih lebih tepatnya mie ayam nah cuman kalo di jawa disini ada pilihannya kan manis sama asin gitu ya temen temen ya terus disini ada pilihannya bakminya mau kecil mau gede dan gue gak suka makan bakmi gede ini gue pesen bakmi yang kecil jadi mark kicok oke gue pasang dulu mik mikrofon gue karena kalo kalo gak dicopot oke temen temen oke temen temen jadi gue melakukan satu kesalahan konyol jadi tadi gue udah jelasin cara gue proses bakmi nya tapi ternyata tidak terpencet record yang menyebabkan saya harus mengulang lagi untuk belum saya makan jadi bakmi yang tadi yang saya shot footage nya saya lihat tadi ada nih gue lihat nih ada nih tadi footage nya nih oke jadi karena di jawa ini bakmi nya ada kecil ada besar gue gak suka bakmi besar karena itu mirip kue tiau bukan bakmi menurut gue terus ada yang manis dan ada yang asin biasanya kas mie ayam Jakarta bakmi Jakarta gue pilih yang asin kenapa gue suka perpadanan antara asin dan manisnya ini agak aneh ya biasanya kalo makan mie pangsit atau bakmi gue gak suka pake kecap ya tapi disini kecapnya tuh disini kental banget dan ada seninya jadi dibikin zigzag jangan banyak-banyak kecapnya dibikin zigzag aja itu bikin karya seni di bakmi nih dan gue suka disini bakmi nya potongan ayamnya kecil-kecil terus juga sayurnya juga gak banyak jadi langsung aja kita aduk temen-temen ya dan jangan lupa temen-temen pake cabai merah cabai merahnya kalo siapa makan bakmi jangan lupa diaduk dulu karena kalo gak diaduk itu sari-sarinya mendap ke bawah yang keatas itu air gak enak tuh jadi gue pake hari ini pakai sumpit besi kita aduk langsung bakmi nya langsung kita marki chop ya apakah masih seenak dah wuuuuh raja bakmi akan mencoba alright ini dapet lah alright temen-temen ini bakmi nya kita aduk dulu boy mantep baunya aja udah mantep nih ini kalo kalian di bandung cobain nih Bami Jakarta dari dulu nih udah lama jadi ini warnanya agak sedikit merah dan coklat karena gue kasih kecap sedikit gak tau kenapa dari dulu adik gue yang ini makan sini pake kecap kok pesan yang asin yang pesan yang manis oke siap udah tempur guys oh enak kenapa gue suka bakmi kecil karena lebih gak terasa kenyal banget terasa tekstur bakmi nya dan ini manis kecap sedikit dicampur asin enak banget cuman kurang bawang goreng ya ada bawang goreng gue suka bawang goreng gak enak cuy enak dulu kotongan ayamnya kecil-kecil pas banget sayurnya juga bakmi nya juga meskipun ini porsi yang tidak jumbo tapi dia banyak guys ya wah tambah cabai dikit guys kurang cabai itu sesuaikan dengan kalian ya guys ya jangan sampai minum air dengan bakmi lu orang ya sampai kita kasih rasa cabai nya pedes-pedes jadi ini pedes asin manis nah bayangin deh rasanya deh yang gue suka disini adalah rasa bakmi nya rasa bumbu nya ini sih kecap kecap ayam ya rasanya gurih gurih banget guys ini sebentar nya habis sama gue nih sudah jalan capek-capek kesini akhirnya bahan ini enak tarik habis guys ini enak ini enak minum air putih guys wah ini gue gak bisa gambarkan kata-kata setiap mie di setiap kota itu beda-beda rasa temen-temen ya jadi dan gue suka mencoba bakmi khas-khas dari masing-masing daerah gitu ya sebenarnya dulu disini tuh ada mie lampung tapi semenjak pandemi sepertinya tutup padahal itu juga enak ayam juga kayaknya si ngkohnya udah pulang ke lampung ya cuman ini nih si ngkoh ini nih ngkohnya yang jualan tuh yang baju garis-garis tuh dari dulu bertahan dari masih gemuk sekarang jadi kurus kalau gue dari dulu tetep aja makin gemuk dari dulu tetep aja makin gemuk hmmmm hmmmm go go oke guys eh jadi tadi ada sedikit telepon karena besok gue akan pulang jadi ada beberapa hal yang harus gue atur gitu ya termasuk ini nih propon gue yang copot mulu oke gini kita lanjutin makan lagi guys mengganggu pada saat makan bakmi itu bikin gue bete gak boleh ada yang ganggu gue lagi makan bakmi hukumnya haram tapi karena dari tempat gue nginep yaudahlah hmmmm nah kalau udah gini nih saatnya cendok beraksi soalnya dia potongan ayam guys pokok sumpir susah hmmmm hmmmm menikmati sampai potongan ayam terakhir dan irisan mie terakhir hmmmm dan ludes jadi kali ini kita makan pangsit rebus guys pangsit rebus pakai potongan daging ayam dibungkus sama kulit pangsit hmmmm hmm gurih asin ada cabai dikit rasa pangsitnya gurih asin guys hmmmm cuman kulit pangsitnya agak tebel ya jadi kayak masih ada rasa tepungnya dikit gitu tapi selebihnya yang kecil-kecil enak sih ini yang terakhir guys hmmmm rasa isian ayam di dalamnya gurih asin enak mantap oke temen-temen gue udah selesai makan nih udah habis nih mie Jakarta aja kalau kalian mau coba di depan kampus Maranata ya namanya mie Jakarta lihat aja tempatnya kayak agak masuk ke dalam tapi ada pelangnya kok oke temen-temen support gue terus tahun ini bakal ada kejutan buat kalian tunggu aja tunggu aja tanggal mainnya support gue terus jangan lupa subscribe, share, dan di komen we'll see you on next Bami Vlog salam dari Raja Bami dadah jamur dan kita lupa jangan lupa ya yang